Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua pemirsa youtube Senang berjumpa lagi bersama kami di channel Ranyakop Channel ini akan berbagi apa saja Yang penting bermanfaat bagi seluruh lapisan umat manusia Di pelosok negeri ini mungkin Ataupun seluruh dunia Masih Indonesia Tapi bisa seluruh dunia Mimpi kali ya Ya gak apa-apa lah Di subrek atau gak subrek Ditonton gak ditonton Di unlike atau di like Gak jelas sama saya Yang penting saya tidak akan capek-capek Untuk memberikan manfaat dan syafaat bagi umat manusia Ya itu aja dah Capek kali openingnya Ini guys saya akan nge-review Google MJX Seri D43 dan G3 Monitornya D43 Di mana Google ini bekerja di jaringan 5,8 GHz Khusus untuk FPV saja ya FPV itu yang bisa untuk drone juga Ataupun yang bekerja di jaringan itu tersendiri Ini adalah tampak depannya G3 Punyanya MJX 5,8 GHz FPV Google Dan monitornya memakai D43 Di sebelah Seperti ini Dan Layar monitornya 4,3 inci Bekerja di 5,8 GHz Dan di sebelahnya lagi Seperti ini Ini monitor D43 5,8 GHz 4,3 inci Displaynya Dan ini perangkat yang lain Tambahannya Inilah Google Dan ini fitur yang ada di dalam kotak Bukan fitur Isi yang ada di dalam kotak Kalau saya G3D Isinya G3 Google nya sendiri Dan D43 Untuk monitornya Dan yang lain Ada ini Oke Kita buka Oh ya Pemirsa 5,8 GHz itu apa Anda tinggal mencarinya di Youtube Atau browsing Karena Jaringan itu berbeda-beda Kalau remote Itu bukan FPV Bekerja di jaringan 2,4 GHz Dan ada yang 5 GHz Itu khusus handphone Jadi berbeda-beda nih guys Nah ini dia Ini dia Google nya Ini depan MJX RC Sini Bacaannya Teknik Oh ya Dimana ini Produk ini Sudah second Bukan barang baru Yang saya review Dan Untuk Strap nya sendiri Bisa Sudah di style Strap nya Lumayan Kuat ini guys Dan tidak Kloyor-kloyor Seperti produk-produk yang lain Lumayan kuat gitu Tapi tidak seperti produknya Fatshark Fatshark itu Agak tebal ya Ini Strap nya Jadi kuat untuk Kemakaian Bertahun-tahun Kalau ini Ya Mungkin karena ini Saya jarang pakai Juga Masih Mulus Dan disini Dilapis Busa Ini Busa Jenisnya Jadi kalau Ini pemakaian Kita orang Suka berkeringat Ini Ya Gampang Berdaki Beda-beda Ada yang produk Yang Ininya kulit Dia Tidak mudah Berdaki Namun Mudah Terkopek Terkopek Terkelupas Begitu Nanti kalau lama-lama Kita risih kena pipi kita Atau tulang Mata kita Di bagian mata Itu kan Kalau kopek-kopek Kan Gak enak Nah Ini dia Dan Kotaknya Lumayan Gede Guys Kalau dipakai Jadi Semacam Gaben Kita Gaben Itu Robot Dan Untuk Ini Busanya Sendiri Bisa Dicopot Guys Busanya Bisa Dicopot Ya Ada Knopnya Ada Knopnya Jadi Kalau Mau Nanggalin Benar-benar Nanggalin Benar-benar Serius Kalau Saya Hanya Menunjukkan Yang jelas Ini Bisa Dibuka Dan Bisa Dicuci Nah Ini Bisa Ditanggalin Tidak Sama Yang Produk Lain Produk Echin VR Yang Lain Itu Ininya Sudah Mati Kalau Ini Kulit Ini Kulit Bahan Kulit Tapi Agak Solid Kulitnya Lumayan Bagus Dan Yang Jelas Ini Bisa Dicuci Dan Pasti Ini Ada Yang Jual Karena Ini Bisa Terlepas Pada Bagian Kaca Ini Adalah Semacam Kaca Kaca Pembesar Saya Belum Hidupkan VR Monitor Semacam Kaca Pembesar Disini Nanti Istilahnya Kita Kalau Nengoknya Agak Gede Ini Di Tepinya Dan Disini Adalah Tempat Letak Monitor D43 Tadi Kita Akan Buka Seperti Apa Isinya Seperti Ini Aja Guys Dan Isi Dalam Seperti Ini Kosong Tak Nampak Gelap Hanya Kosong Gitu Aja Berarti Dilapiskan Dengan Filter Nya Itu Nampak Nampak Dan Inilah Dia Monitor D43 Tadi Bentuk Seperti Ini Guys Tampak Atas Tampak Bawah Baik Saya Jelaskan Untuk Fungsinya Sendiri Yang Untuk Ngecas Kita Disini Memakai Micro USB Kalau Bisa Di 1,5 Amper Dan Ini Adalah Tombol On Off On Off Ini On Kebawah Off Dan Disini Ini Adalah G G Itu Dimana Untuk Menandakan Cross Air Cross Air Itu Tengah Nanti Nampak Dan Ini Untuk Contras Dan Ini Untuk Brightness Dan Ini Untuk Channel Tekan Sekali Untuk Naik Dan Tahan Tekan Untuk Auto Searching Kita Hidupkan Hidup Di Disini Ada Jumlah Channel Ini Frekuensi Ini RSSI Bia Monitor Ini Menangkap Dan Ini DBM Dalam Bentuk DBM Ini Batere Indikasi Batere Dimana Monitor Monitor Tidak Mempunyai Anten Tidak Ada Colokan Anten Sama Sekali Dia Hanya Berupa Anten Digital Di Dalam Tidak Ada Anten Di Luar Tidak Ada Modul Anten Dan Jika Pencarian Channel Ditekan Sekali Dia Akan Berubah Ditekan Sekali Dia Akan Berubah Naik Sekali Jika Tekan Lagi Dia Akan Naik Lagi Tapi Jika Kita Tekan Lama Dia Akan Mencari Terus Mencari Terus Tapi Karena FPV Tidak Ada Yang Hidup Jadi Tidak Ada Tidak Bisa Kita Tes Dan Untuk Ngetes Monitor Ini Sendiri Akan Saya Hidupkan Kuat Dulu Dia Akan Indikasinya Jika Ada Jaringan Dia Akan Seperti Ini Jika Saya Sabut Langsung Ada Berubah Dia Kalau Ini Kan Kita Harus Mencari Nah Tuh Ada Berubah Dia Kita Pol Cari Sekali Sekali Atau Naik Channel Per Sekali Tekan Aja Sekali Berubah B9 A1 A2 Tekan Sekali Begitu Naik Satu Satu Dia Tapi Capek Guys Ya Tekan Aja Lama Lama Tahan Dia Nyari Sendiri No Hidupkan Itu Dia Ini Untuk Cross Air Tekan Nampak Nggak Layar Biru Itu Biru Ini Karena Putih Mungkin Tuh Tuh Saya Lambangkan Hitam Tuh Ada Biru Kalau Kita Memakai Tengah G Kalau Saya Tekan Mati Nggak Ada Dan Ini Untuk Contrast Dan Ini Untuk Brickness Tekan Sekali Saya Memakai Di Setengah Itu Dan Biarkan Mati Dulu Tekan Ini Untuk Brickness Saya Pakai Segitu Jadi Kalau Untuk Diterangkan Tekan 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 Untuk Contrast Gitu Juga Tekan 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 Tapi Nggak Bisa Mundur Tekan Tekan Terus Penuh Gini Contohnya Tekan Nggak Bisa Mundur Dia Bisanya Maju Tekan Terus Untuk Maju Nanti Dia Turun Lagi Dan Untuk Jika Sesuai Dengan Yang Diinginkan Stop Ini Keputihan Artinya Terlalu Terang Tapi Sesuai Dengan Mata Kita Sendiri Oke Kuatnya Berisik Saya Matiin Udah Jelas Sampai Disini Seperti Itu Oke Dia Udah Mati Dan Jika Dia Dimasukkan Ke Google Seperti Ini Ini Masukin Caranya Jangan Kebalik Kebalik Masuk Saya Belum Penangat Oh Nyangkut Guys Karena Sweet Sweet Nyangkut Di Sweet Jadi Tidak Boleh Kebalik Karena Sweet Ada Ininya Jadi Bisa Masuk Tidak Boleh Terbalik Tuh Masuk Dan Ini Tekan Saja Sampai Ada Knop Gitu Dan Ini Bukanya Pasti Tau Semuanya Tapi Ada Syaratnya Kalau Kita Mau Maka Kita Hidupin Dulu Gini Ini Dia Di Dalam Saya Akui Untuk Orang Yang Matanya Tidak Bisa Jarak Dekat Maka Ini Pasti Jelas Dan Sangat Nyaman Saya Akui Disini Enak Hanya Saja Dia Tidak Ada Anten Begitu Jadi Tidak Bisa Tembak Jauh Deskripsinya Ada Disini Jadi Kita Kalau Untuk Main Long Rank Ataupun Cinematic Jarak Jarak 500 Meter Ke Atas Ini Tidak Bisa Sesuai Dengan Ekspektasinya Artinya Ada Harga Ada Rupa Tadi Ini Hanya Untuk 300 Meter Kebawah Kemarin Ada Di Channel Ini Saya Juga Compare Di Produk Yang Lain Cuman Waktu Saya Punya EV 800 D Dan VR D2 Pro Saya Tidak Sempat Compare Dengan Produk Ini Ya Tidak Sempat Aja Malah Semungkin Hari Itu Tapi Jelas Dengan Sebelumnya Saya Pernah Compare Dengan Fatshark Teleporter Versi 3 Ini Di Jarak 160 Meter Ini Masih Aman Itu Yang Minim Interferensi Katanya Ini 200 Sampai 300 Meter Di Produk Menjelaskan Pabrik Itu Yang Minim Interferensi Artinya Kalau Di Kota Kota Saya Ngetes Sini Tidak Sampai 90 Meter Istilah Di Kompleks Saya Sendiri Yang Banyak Sinyal Wifi Dan Antena Antena BTS Gitu Maksud Saya Dia Tidak Sampai 100 Meter Udah Noise Atau Semut Semut Ya Ini Sepanjang Ini Dan Untuk Panjang Monitor Sendiri Sekitar 11,5 Sentimeter Dan Untuk Lebarnya Sekitar 7,5 Sentimeter Dan Untuk Layarnya Sendiri 9,5 Panjang Dan Lebarnya 5,5 5,5 Juga 5,5 Sentimeter Jadi Durasinya Panjang Incinya Kalau Inci Dihitung Serong Ya Guys Inci Pas 4,5 Inci Ini Ini Sentimeter Oke Guys Pas Itu Bener Gak Mungkin Berlebih Gak Mungkin Berkurang Dan Kita Matikan Dan Ini VR nya Atau Google nya Sendiri Panjang Lumayan Panjang Guys Ini 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 Dari Saya Hitung Dari Busa nya Kesini Sekitar 6 Eh 6 Itu Inci Guys Salah Saya Sekitar 15 cm Dan Dan Lebar Dan lebar Paling Lebarnya Di Sisi Sini 15 Kesini Ya Sama 15 Juga Dan Di Bawah Ada Ini Tidak Bisa Dijadikan Tripod Ininya Ya Gak Mungkin Karena Tripod Harusnya F800DM Bisa Dicopot Bagian Sininya Kalau Ini Copot Ya Sudah Disini Jadi Kalau Ada Tripod Ini Bisa Dimasukin Di Lobang Ininya Yang Semacam Apa itu Ya Bola Bola Itu Dimasukin Truk Bisa Digini Gini Nanti Pakai Pad Pet Itu Pelindung Matahari Untuk Orang Yang Matanya Agak Susah Ngelihat Jarak Dekat Enak Ngelihat Ini Tepat Semuanya Tidak Perlu Kacamata Eh Tapi Kalau Yang Rabun Gimana Ya Tau Kalau Saya Mungkin Faktor Umur Juga Yang Gak Bisa Ngelihat Jarak Dekat Misalnya Saya Pakai VR VR 006 Kemarin V V A V Kemarin Pakai VR D2 Pro Bisa Di Layarnya Bisa Di Swipe Artinya Dekat Jauh Kalau EV800D Juga Bisa Dan Kalau Pakai Fart Shard Kemarin Enak Juga Sih Enggak Begitu Susah Kalau Ini Saya Pakai EV 89 009 Dan 006 Ini Produk Echin Ini Enggak Tepat Mata Saya Jadi Orang Yang Penderita Matanya Yang Udah Faktor Umur Mungkin Yang Agak Gak Gak Bisa Ngelihat Jarak Dekat Ini Gak Enak Jadi Semacam Blur Kita Ngelihatnya Begitu Kurang Lebih Ini VR 006 Udah Saya Pakai Modul Diversity Dan Sudah Memakai Echin Pro DVR Jadi Bisa Ngerecord Dan Rangnya Sangat Sangat Jauh Guys Tergantung Anten Yang Kita Pakai Begitu Kurang Lebih Penyampaian Saya Tentang VR D43 Punyanya Produk MJX Ini Seperti Itu Pemirsa Mungkin Ada Yang Lain Boleh Disanggah Melalui Comment Di Kolom Komentar Seperti Biasa Kekurangan Hanya Pada Saya Sendiri Kesempurnaan Hanya Milik Allah S.W.T Sampai Jumpa Lagi Pada Video Berikutnya Dan Assalamualaikum Dadah S.W.T 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 S.W.T